Nah sahabat inspirasi petani, ada beberapa parietas padi yang tahan terhadap penyakit Tungro Tentunya yang dilepas oleh badan penelitian dan pengembangan pertanian Yakni yang pertama adalah parietas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel inspirasi petani, channelnya para petani Indonesia Sahabat inspirasi petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Inspirasi petani akan memberikan beberapa rekomendasi parietas padi ya Tentunya tahan terhadap penyakit Tungro ya Tentunya penyakit Tungro ini sangat membahayakan bagi tanaman padi kita Dan tentunya berbicara Tungro ini Petani sudah tidak asing lagi ya dengan penyakit Tungro ini Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi petani akan memberikan beberapa rekomendasi Terkait jenis padi yang tahan terhadap penyakit Tungro Dan sebelum kita mengenali jenis padi apa saja yang tahan terhadap penyakit Tungro tersebut Saya mengajak kembali kepada para sahabat petani Indonesia Untuk selalu mendukung channel inspirasi petani hingga sukses Dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Oke tanpa lama-lama mari kita simak penjelasannya dan jenis padi apa saja Check it out Nah sahabat inspirasi petani Padi merupakan tanaman pangan utama yang ada di Indonesia Tentunya tuntutan peningkatan produktivitas dan produksi Tentunya harus seiring dengan peningkatan kebutuhan Akan bahan pangan yang diupayakan Tentunya peningkatan produksi ini harus didukung melalui Penerapan teknologi terkait masalah budidaya Dan termasuk teknologi dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman Atau OPT Nah pengendalian OPT secara berkelanjutan Tentunya sangat terintegrasi ya Dalam pengendalian tanaman terpadu atau PTT Nah sahabat inspirasi dalam memprioritaskan Pada pengelolaan agro ekosistem ini Yang tentunya harus ramah lingkungan ya Dan tentunya lagi dengan memanfaatkan varietas unggul Yang tahan terhadap OPT atau organisme pengganggu tanaman Nah tentunya penerapan kultur teknis yang dapat Mempengaruhi dinamika populasi OPT Nah penggunaan bahan nabati dan agen hayat ini Serta penggunaan bahan kimia secara rasional Sebagai alternatif terakhir ya Akan menjadi komponen-komponen yang sangat sinergis Yang dikelola oleh ekosistem padisawa spesifik lokasi Pengendalian OPT secara berkelanjutan Yang tentunya harus terintegrasi dalam pengendalian tanaman terpadu Atau PTT Nah untuk memprioritaskan pada pengelolaan agro ekosistem Yang lebih ramah lingkungan Tentunya sahabat petani harus melakukan Atau memprioritaskan atau memanfaatkan Varietas unggul tahan terhadap OPT ya Dan tentunya penerapan kultur teknis Yang dapat mempengaruhi dinamika populasi OPT Penggunaan bahan nabati dan agensayati Serta penggunaan bahan kimia secara rasional Tentunya penggunaan bahan kimia ini Sebagai alternatif terakhir ya Untuk mengendalikan OPT Nah sahabat petani Indonesia Penyakit Tungro merupakan Salah satu penyakit penting pada padi ya Tentunya penyakit Tungro ini sudah tidak asing lagi Di telinga para petani Indonesia Nah gejala yang muncul Pada rumpun tanaman Tentunya Padi Kerdil ya Atau pertumbuhan padi itu terhambat Atau memendek Nah untuk ciri selanjutnya Daun muda Pada padi tersebut itu Berwarna kuning hingga berwarna orange Jika terlalu parah ya Nah kita bisa lihat sendiri Di sini Padi ini sudah kerdil Dan daunnya itu sudah menguning ya Dan daunnya juga agak terpuntir Terpuntir Terus anakan berkurang Nah pada hamparan Tampak Pertumbuhan padi bergelombang ya Di sini juga ada Yang kecil Dan di situ juga ada Yang tinggi Dan Kayaknya serumpun ini Kayaknya agak bergelombang ya Untuk pertumbuhan padinya Nah Sahabat inspirasi petani Tanaman ini Biasanya itu Bisa kita kenali Pada Masa vegetatif Yakni kisaran 4 sampai 6 minggu ya Setelah tanam Nah tentunya Penyakit ini disebabkan Penularan Penyakit tungro Yang tentunya Dapat terjadi Sejak di persemayan Jadi Sahabat inspirasi petani Diharapkan Untuk Melakukan Pengendalian Penyakit tungro ini Sedini mungkin ya Jika tak dikendalikan Sangat Merugikan Nah Sahabat inspirasi petani Penentuan pilihan Paritas yang tepat Tentunya Merupakan Langkah Prepentif Atau pencegahan Terhadap Fenomena Kejadian serangan OPT Nah Seperti penyakit tungro Demikian juga Upaya pengendalian Terhadap penularan Penyakit tungro ini Hal yang perlu Dilakukan Atau Diterapkan Oleh para petani Indonesia Yakni Dengan menggunakan Paritas tahan tungro Yang ada Di Indonesia Nah Penggunaan Paritas tahan tungro Di lapangan Tentunya Adalah Salah satu Upaya Pertahanan Pertahanan secara Genetis ya Atau Kemampuan Dari dalam Tanaman itu sendiri Nah Untuk melindungi Dari serangan Penularan Virus tungro ini Petani diharapkan Untuk Memilih Paritas Padi Yang tahan Dan mampu Mengurangi Kejadian Atau penularan Tungro Di lapangan Sehingga Tingkat Presentasi Gejala Yang ditumbulkan Itu Rendah Nah Sahabat Inspirasi Petani Ada Beberapa Paritas Padi Yang tahan Terhadap Penyakit Tungro Tentunya Yang Dilepas Oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Yakni Yang pertama Adalah Paritas Impari 7 Nah Yang kedua Yakni Paritas Padi Impari 8 Yang ketiga Yakni Paritas Padi Impari 9 Yang keempat Adalah Impari 36 Dan Yang ke Lima Adalah Impari 37 Nah Selain itu Ada juga Beberapa Jenis Padi Selain Impari Tentunya Sangat Tahan Terhadap Tungro Yakni Jenis Padi Tukat Petanu Tukat Balian Tukat Unda Kalimas Dan Bondo Yudo Nah Tentunya Paritas-paritas Tersebut Secara efektif Dan teruji Mampu Mengendalikan Dengan Pertimbangan Kesesuaian Paritas Pada Daerah Endemis Tungro Artinya Ada Paritas-paritas Tertentu Yang secara Khusus Atau Spesifik Sangat Sesuai Dengan Daerah Tersebut Oke Sahabat Inspirasi Petani Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Semoga Video Kali Ini Dapat Bermanfaat Bagi Sahabat Inspirasi Petani Tentunya Dalam Memilih Jenis Padi Yang Tahan Terhadap Tungro Tentunya Saya Kembali Lagi Mengingatkan Ada Daerah Memang Rawan Terhadap Penyakit Tungro Tentunya Melalui Video Ini Semoga Petani Bisa Memahami Jenis Padi Yang Memang Khusus Atau Sangat Tahan Terhadap Penyakit Tungro Dan Sebelum Video Ini Berakhir Saya Mengajak Kembali Kepada Sahabat Inspirasi Petani Untuk Selalu Mendukung Channel Inspirasi Petani Ini Hingga Sukses Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak Banyaknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia